Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyiapkan aplikasi mobile yang diberi nama Info BMKG untuk mempermudah pemudik lebaran tahun ini. Aplikasi tersebut memiliki fitur penting untuk mendukung informasi cuaca mudik antara lain, perakiran cuaca mudik, jalur darat, cuaca maritim dan cuaca bandara. Mengetahui cuaca seperti apa yang kita akan hadapi saat perjalanan mudik tentu akan mempermudah perjalanan kita. Jangan sampai hari cerah dan sejuk kemudian kita harus repot-repot membawa payung. Atau justru sebaliknya, hari hujan tapi kita tidak mempersiapkan perlengkapan untuk hujan. Ini juga berlaku bagi Anda yang berkendara sendiri. Tentu akan lebih aman dan menyenangkan jika kita berkendara dalam kondisi yang cerah dibandingkan di bawah guiran hujan lebat dengan jalan yang licin. Untuk itu BMKG telah menyiapkan sebuah aplikasi di telepon pintar kita. Dengan aplikasi ini, masyarakat dan khususnya calon pemudik dapat mengetahui info terupdate dari cuaca di berbagai tempat di Indonesia. Anda cukup mengunduh aplikasi info BMKG di smartphone Anda. Kemudian memilih fitur cuaca jalur mudik lebaran. Kemudian Anda bisa memilih tiga rute melalui jalur darat, jalur maritim dan jalur udara. Kemudian di layar akan ditampilkan peta Indonesia dan keterangan cuaca di daerah-daerah tersebut. Yang menariknya, Anda dapat memantau prediksi cuaca di berbagai daerah selama dua hari ke depan. Dengan adanya aplikasi info BMKG ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang menyenangkan. Kemudian bersilah turami dengan keluarga di kampung halaman dan memanfaatkan sisa waktu untuk libur lebaran. Karena sudah mengetahui persiapan apa yang mereka harus lakukan. Karena mengetahui cuaca seperti apa yang mereka hadapi. Dan berhubung ini cuacanya cukup panas terik. Tidak ada salahnya dong, saya pakai payung yang sudah saya siapkan. Keisi Netanya, Adini Anissa, Vilo Droneanwar, Ramasya, Berita 1, Jakarta.